Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia dan juga di mana saja Anda bisa mendengarkan atau menikmati siaran ini. Nama saya Echan Law Lembah, kita jumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Taufikul Hadi. Selamat pagi, Dr. Taufik. Selamat pagi juga, Bungi Chan. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Gigin. Seorang akademisi dari Universitas Indonesia. Juga saya kenal lama ini, beliau adalah Dr. Sofwan Albana Khairuzat. Beliau adalah pengajar di jurusan ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selamat pagi, Dr. Sofwan. Selamat pagi, Bang Ican. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Selamat tak berjumpa. Terima makin seger aja walaupun Covid ya. Amin, amin. Justru karena jadi nggak kemana-mana jadi seger tuh sih. Iya, jadi seger ya. Wah, ini Pak Gigin sudah bersama kita. Assalamualaikum ya, Abu Gigin. Waalaikumsalam nih, saya lagi cari posisi nih. Oke, oke. Oke, baik. Oke, hati-hati, tetap hati-hati sambil cari posisi. Jadi, saya mungkin minta Pak Sofwan dulu memberikan semacam ulasan awal tentang apa yang terjadi sampai disepakatinya 11 hari perang itu dengan kejatan senjata. Karena ada yang mengatakan ini juga pasti keterlibatan Amerika karena melihat betapa demonstrasi meluas di Amerika dan di dunia, melibatkan tokoh-tokoh sipil, para pesohor, para profesor, dan bahkan tokoh-tokoh Yahudi sendiri. Silahkan Dr. Sofwan, kehormatan diberikan kepada Akademisi. Ya, terima kasih, Bung Cian. Saya kira penjatan senjata yang diuntung kemarin hari Jumat ini menandai berakhirnya sementara aksi militer Israel ke Gaza yang telah menarik perhatian dunia. dan ada banyak cerita tentang apa yang ada di balik proses ini tetapi yang jelas memang yang menarik dari invasi Israel kali ini adalah bahwa diskursus internasional mengenai Gaza ini sedikit bergerak. Kalau sebelumnya, retorika self-defense itu mendapatkan ruang yang sangat luas dan versi alternatif dari Palestina itu tidak muncul di media-media mainstream dan tentu di berbagai arena politik lainnya di Barat tapi hari ini kita melihat ada perubahan arus wacana. Bahkan Amerika Serikat sendiri di Partai Demokrat ada kelompok-kelompok seperti Bernie Sanders dan kawan-kawan yang kemudian berani dengan tegas mengecam serangan Israel kali ini. Kelompok-kelompok yang lebih kiri ya? Iya, kelompok-kelompok progresif di Demokrat yang termasuk rising powers di partai tersebut. Tetapi saya kira bukan cuma soal Amerika Serikat karena Amerika Serikat sendiri menegaskan dari awal posisi klasiknya pemegang kebijakannya masih Joe Biden yang sangat pro Israel ya. Tahun 1986 dia bahkan tercatat pernah menyampaikan pidato ketika mendukung dukungan persenjataan Amerika Serikat pada negara Zionis tersebut dengan mengatakan karena tidak ada yang perlu dimintai maaf. Kita tidak perlu apologetik terhadap bantuan kita pada Israel. Ini investasi yang bagus. Kenapa? Karena dengan dukungan ini Amerika Serikat menjaga kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Kalau tidak ada Israel, Amerika Serikat harus menemukan Israel yang lain. Ini Joe Biden tahun 1986. Dan saya kira sikapnya yang pro Israel ini terlihat dari awal juga di sana. Cuma memang kemudian ada perubahan konstelasi domestik. Tapi di lapangan saya kira ada banyak faktor selain konstelasi sukomatik yang saya kira jelas dalam periode kali ini Israel boleh dibilang kalah di medan diplomatik dan di medan wacana. Artinya setelah 11 hari perang Israel kalah secara politik? Boleh dibilang begitu. Karena menang atau kalah itu kan ditentukan oleh ketercapaian tujuan dari tindakan perang. Perang itu kan bukan mindless violence. Dia adalah kekerasan yang sistematis dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya apa? Dan kalau kita lihat di sini, tujuan tertentu termasuk justifikasi untuk tujuan-tujuan tertentu itu tidak mendapatkan dukungan seluas yang dibayangkan. 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB misalnya di luar Amerika Serikat ini sampai 4 kali mengajukan untuk mendorong gencatan senjata dan mendorong Israel untuk menghentikan kekerasan. Jadi satu-satunya pelindung Israel cuma veto Amerika saja ya? Saya kira di Dewan Keamanan tinggal itu saja. Dan saya lihat juga kemudian di wacana publik Amerika Serikat ini juga sudah bergeser. Termasuk ketika, terutama kemarin ketika terjadi pemboman di gedung Associated Press ya. dan sebenarnya ada 33 gedung pers yang dihajar oleh serangan Israel ini. Tentu saja dengan klaim biasanya soal ada Hamas di situ. Walaupun AP sendiri melalui pernyataan resminya menyatakan dia itu 15 tahun di situ dan nggak pernah melihat ada aktivitas Hamas atau apapun yang mencurigakan di situ. Ini kemudian memicu saya kira backlash yang cukup keras juga. Selain itu karena ada yang disebut dengan tiktok intifada gitu ya. Ada di tiktok yang kalau kita lihat di media sosialnya sangat signifikan mempengaruhi wacana publik gitu ya. Walaupun para pembuat kebijakannya masih old guard, tapi di ruang publik ya saya kira wacana di negara-negara barat mulai berubah. Jadi artinya generasi baru Palestina hampir sama dengan generasi milenial di belahan dunia yang lain sudah pelan-pelan mengambil alih perebutan wacana dan mereka tidak bisa diremehkan. Tidak sekedar dulu misalnya hanya soal Abu Amar, Abu Mazen, Abu Nidal, Hamas gitu. Sekarang itu masih begitu dahsyat. Bukan cuma kemampuan saja skill, tapi karena memang yang mereka ceritakan adalah fakta yang di lapangan. Maksudnya... Lebih langsung gitu ya? Tidak ada pengetahuan yang dibuat kecuali memaparkan fakta. Lihat saja bagaimana kehancuran terjadi, diperlihatkan bagaimana klaim-klaim misalnya soal Israel bahwa Hamas meluncurkan dari kawasan ini, bahwa misalnya gedung ini dilakukan ini ternyata tidak ada gitu. Karena orangnya sendiri yang menggambarkan hal tersebut gitu ya. Jadi monopoli atas informasi itu sudah hilang dan karena monopoli atas informasi yang dikendalikan modal itu hilang, maka fakta yang beragam itu bisa muncul dan publik bisa menilai dengan sendirinya gitu. Tapi selain soal fakta juga tentu ada faktor realitas on the ground, stalemate-nya kayaknya sukar untuk dibongkar. Sementara satu-satunya cara bagi Zionis untuk benar-benar melucuti senjata Hamas adalah melalui ground invasion. Tapi ground invasion ini tidak sempat terjadi. Dan sepertinya Israel tidak mengambil risiko itu. Ya, kalau kita lihat koron pasukan Israel sudah berjam-jam atau berhari-hari menunggu di perbatasan, tetapi tidak bisa masuk karena Tel Aviv tidak pernah mengirimkan ke konfirmasi bahwa mereka akan melakukan perang darat. Itu tadi Dr. Sofwan Al-Bana Hoyruzat yang sudah membuka diskusi kita tentang Gaza dengan judul Setelah 11 Hari Perang di Gaza. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ada Pak Gijin Praginanto juga Pak Taufikul Hadi. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah tayangan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Ya, setelah tadi diskusi kita dibuka oleh Dr. Sofwan Al-Bana Hoyruzat, pengajar visi PUI jurusan hubungan internasional. Sekarang saya ingin menuju Pak Gijin Praginanto. Pak Taufik, stand by ya? Baik, baik. Oke. Pak Gijin, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pendengar Smart FM dan yang menyimak aplikasi lain terkait dengan apa yang sudah terjadi di Gaza pasca 11 hari ini? Yang pasti demo besar-besaran yang demikian hebat terhadap serangan Israel ke Gaza. Maaf, bisa didekatkan sedikit mikrofonnya apa namanya? Kalau sekarang bagaimana? Oke, coba. Masih bisa didekatkan? Ya. Ya. Oke. Jadi yang pasti demonstrasi besar-besaran anti serangan Israel di Gaza ini, ini mengingatkan saya pada demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terhadap Perang Vietnam. Saya ingat, saya pernah melihat beberapa foto karena waktu itu TV berwarna masih barang yang langka ya. Bagaimana ribuan tentara Amerika, veteran maksud saya yang pulang bertugas dari Amerika melakukan demo besar-besaran di Washington. Dan salah satu inspirator demo besar-besaran anti perang Vietnam ketika itu adalah John Lennon. Dia sangat terkenal dengan lagunya Give Peace a Chance. Jadi demo perang anti Vietnam itu justru terjadi terbesar di Amerika Serikat. Ini menarik sehingga waktu itu banyak orang yang mengatakan bahwa kekalahan Amerika di Vietnam itu sesungguhnya bukan kekalahan fisik. Bukan kalah karena perang, tapi kalah karena didemo habis-habisan oleh rakyatnya sendiri. Dan hal yang sama saya lihat juga terjadi di Israel dan jalur Gaza. Di mana kita saksikan semua demo besar-besaran terjadi di Washington, di New York, di London, di Paris, dan lain sebagainya. Semuanya demo ini mengecam serangan Israel atau keganasan Israel di jalur Gaza. Karena demikian banyak foto dan video yang beredar tentang betapa mengerikannya dampak dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Jadi demo-demo yang terjadi di negara-negara Barat ini tidak ada hubungan dengan agama. Tapi lebih kepada kehumanitas, kemanusiaan. Dan bahkan tidak ada hubungan dengan politik ya. Tidak ada hubungan dengan politik juga. Apalagi kalau kita lihat ada tokoh-tokoh Yahudi yang ikut menyuarakan, ikut menyerang Israel. Salah satunya adalah Bernie Sanders. Bernie Sanders itu adalah salah satu tokoh paling kuat di Partai Demokrat. Dia nyaris jadi calon presiden Demokrat. Dan dia adalah seorang Yahudi. Dan dia sangat keras menentang serangan-serangan Israel ke jalur Gaza. Selain itu ya bagaimana kita ketahui, Noam Chomsky juga memberikan suara yang sangat keras. Kita tahu Noam Chomsky adalah intelek Yahudi yang sangat terkenal ya. Profesor Emeritus di Massachusetts Institute of Technology dan Arizona University. Dia juga mengatakan bahwa dan dia mengecam supaya Amerika menghentikan bantuannya kepada Israel. Karena hanya karena bantuan senjata dari Amerika, Israel bisa melakukan kekejaman. Dan Israel bisa menerapkan apa yang dinamakan strategi terrorism and expulsion. Jadi di era dulu orang Palestine kemudian diusir dalam rangka perluasan wilayahnya. Dan kemudian kita lihat sekarang terjadi gencatan senjata. Saya kira lebih karena demo besar-besaran yang terjadi. Dan saya tidak melihat gencatan senjata ini akan berlangsung lama. Bahkan malam tadi polisi Israel sudah mulai menyerbu Al-Aqsa. Dan ini juga karena terkait dengan pernyataan Biden bahwa Amerika akan tetap mendukung Israel. Dan saya kira apa yang dilakukan Biden ini adalah suatu bahasa. Karena di dalam tradisi politik Al-Aqsa di Amerika, itu siapapun yang menjadi calon presiden harus dikatakan secara ekspedisi. Dukungannya kepada Israel. Dan Al-Aqsa juga terlaku bagi kebarat. Saya seringkali dicatakan sebagai pemerintah. Saya tidak perlaku bagi kebaratnya. 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 Karena apa? Karena demikian kuatnya peran lobby Yahudi di Amerika. Bukan hanya melalui AIPAC. Tapi juga melalui lobby-lobby bisnis dan lain sebagainya. Mengingat bahwa orang Yahudi di Amerika ini kan sangat kuat di bidang bisnis dan politik. politik bagi Partai Demokrat maupun Partai Republik. Tapi ada juga pendapat bahwa memang katakanlah Amerika sebagai pelindung kuat Israel, negara Israel dengan bantuan secara ekonomi maupun persenjataan dan juga senjata veto yang terus dipakai secara berkala di PBB. Namun ada juga pendapat mengatakan bahwa dunia Arab sendiri tidak kompak dan seringkali Palestina seperti hatim piatu menghadapi masalahnya. Padahal masalah di sana tidak hanya terkait dengan Palestina tapi juga merepet kemana-mana termasuk akhirnya Mesir seperti kita tahu pada pendajaran Camp David. Merasa menyerah aja deh daripada gua berhadapan sendiri, dikit-dikit gua yang perang tetapi negara Arab lain cuma mengecam-mengecam doang. Jadi bahkan organisasi konferensi Islam seringkali juga hanya sedikit-sedikit performa karena di antara mereka sendiri ada masalah yang cukup serius, Pak Gigin. Ya betul, jadi orang Arab itu sama sekali nggak kompak. Saya kira lebih banyak orang Arab yang dibantai, mati dibantai orang Arab sendiri. Karena itu banyak orang-orang Arab yang lebih senang mengungsi di negara-negara non-Arab, bahkan non-Muslim yaitu Eropa dan Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menyadari betul bahwa konflik antara orang Arab ini sangat sulit dipecahkan. Karena konflik ini memang sudah berlangsung lama. Dan ini sangat melemahkan orang-orang Arab sendiri. Dan ini sangat menguntungkan Israel tentunya sekarang ini. Apakah mengingat bahwa sekarang orang Israel, pihak Israel nggak perlu mengirim pasukan untuk tentara untuk melemahkan orang Arab, tapi cukup nonton dari jauh, kemudian menebar senjata ke semua pihak yang bertikeh sambil melakukan adu domba. Dan orang-orang Arab ini saling bantai sendiri, nggak karu-karuan sampai hancur kalau kita lihat di Irak, Libya, dan Syria. Sehingga saya melihat bahwa solidaritas Arab dan lain sebagainya yang dikembar-kemburkan oleh orang-orang Arab termasuk oleh proksi mereka yang ada di luar negeri. Itu sebenarnya sahabatnya saja itu. Dan orang Palestina menyadari itu. Bahwa mereka tidak bisa banyak berharap dari tetangga-tetangga Arabnya untuk memerdekatan diri. Dan itu diperparahan lagi, kalau kita perkecil di dalam Palestina sendiri kan terjadi rivalitas yang keras kali antara tepi barat dan Gaza, antara Fatah dan Hamas, antara generasi tua dan generasi muda. Saya tahu Anda kan mengenal beberapa tokoh di Fatah atau PLO. Apakah di sana tidak terjadi sebuah perubahan, regenerasi, atau apa saja yang membuat Fatah tidak seperti gerontokrasi dan juga sebagaimana banyak diliput juga terlibat korupsi karena makin administratif sehingga elan gerakannya itu selesai sehingga diambil alih oleh Hamas? Ya betul. Fatah punya cenderungan untuk otoriter dan korup. Dan ini juga yang menyebabkan munculnya Hamas. Tapi sesungguhnya pada tahun lalu dalam berbagai pertemuan antara Fatah dengan Hamas sudah dicapai kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan untuk rekonsiliasi kedua fraksi terbesar di Palestina itu. Misalnya Hamas dan Fatah sudah menyetujui jadwal pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan Dewan Nasional Palestina. Tapi kita ketahui April lalu tiba-tiba Mahmoud Abbas membatalkan semua itu. Karena pasti kalah. Karena pasti kalah. Dan ini akhirnya membuat rekonsiliasi Hamas Fatah mundur lagi. Alasan Abbas adalah harus ada izin dari Israel bahwa penduduk Palestina di Jerusalem Timur boleh ikut menyelenggarakan pemilu. Suatu ide yang jelas gak masuk akal. Dan ini jelas sekali sejalan dengan kehendak Israel. Karena kalau pemilu dilakukan, Hamas menang seperti tahun 2006, maka Palestina akan jatuh di bawah pengaruh Iran. Karena sebagaimana kita ketahui, Hamas sekarang ini adalah boleh dikatakan proksinya Iran. Bagaimana Hezbollah di Libanon Selatan? Ya, Hezbollah juga sama aja kan. Hezbollah itu Syiah. Jadi sejauh ini sebagaimana juga diakui oleh Ismail Hania sendiri bahwa pendukung Hamas adalah Iran dan Qatar. Dan Hezbollah di Libanon Selatan adalah semacam penteng Syiah. yang sangat ditakuti oleh Israel. Karena kita ketahui pada tahun 2006, Israel melakukan serbuan besar-besaran ke Libanon Selatan untuk menduduki markas Hezbollah. Dan Israel mengandalkan teng-teng Merkava yang katanya paling mematikan di dunia. Tetapi kenyataannya teng-teng itu dengan mudah bisa dihancurkan oleh orang-orang Hezbollah yang telah dilatih secara baik oleh pasukan-pasukan komando Iran. dan dilengkapi dengan senjata-senjata anti-tank dari Rusia. Sehingga ketika itu Hezbollah mengatakan bahwa apabila kita memiliki persenjataan dengan kualitas yang sama dengan Israel, kita tidak akan bisa dikalahkan. Apalagi waktu itu ada sebuah frigate Israel di lepas pantai Libanon Selatan yang diperciapkan untuk mengkempur dari laut. Ternyata kapal itu juga bisa dihantam habis oleh Hezbollah. Sehingga terpaksa Israel kembali menarik, undur masuk ke wilayah Israel sendiri. Jadi kembali ke pertikaian antara Fatah dan Hamas, dan mereka ada soal pada two-state solution. Hamas tidak mau ada Israel. Tetapi yang memang kelihatan masuk akal kan solusi dua negara. Tetapi Hamas memenangkan hati para pemilih Palestina. Bukan hanya karena, menurut saya, bukan hanya karena dia lebih jelas, lebih keras, tapi karena memang dipatah banyak masalah gitu ya. Tapi bahwa two-state solution itu juga tidak laku di Israel sebenarnya. Misalnya, kita lihat dari hasil pemilihan umum bulan Maret lalu di Israel, partai Likud tetap memperoleh suara terbanyak, 30 persen dari 120 kursi yang diperbutkan di Neset. Tapi memang Likud gagal membentuk pemerintahan koalisi. Sehingga statusnya Netanyahu sekarang ini sebenarnya pejabat Perdana Menteri. Itu karena ada salah satu mitra koalisi utamanya, saya kira Yes Abid atau apa, sudah lupa saya namanya, mengundurkan diri. Tapi bukan karena alasan ideologi, karena alasan keterlibatan Netanyahu dalam sebuah kasus korupsi besar. Dan sekarang Yer Lapid telah diminta oleh Presiden Israel untuk membentuk pemerintahan koalisi baru, dia diberi waktu, saya lupa ya, 35 hari kalau nggak salah untuk membentuk pemerintahan koalisi. Dengan syarat, dia berhasil mengumpulkan 59 kursi ke Tenset. Kalau dia tidak berhasil, pemilihan umum di Israel akan diulang. Dan ini kemungkinan Netanyahu bisa menang lagi. Karena serangan kegasa ini? Iya. Dan kalau Netanyahu menang lagi, itu bisa gawat lagi. Karena artinya, dia mendapatkan dukungan mayoritas sangat besar di Israel untuk melakukan kekerasan-kekerasan dan kalau perlu memusnahkan Palestina sesuai dengan kehendak partai-partai kanan dan kanan kanan. Pak Gigiin, artinya niat multi-politik Netanyahu tercapai dong, walaupun kejata-senjata. Tidak kalah-kalah amat dia secara politik. Israel kalah, tetapi Netanyahu tidak? Dia kalah di luar negeri. Kalah dalam pembentukan opini internasional. Tapi tidak kalah di dalam negeri. Maksud saya, belum tentu kalah. Dia justru bisa menang. Karena itu sekarang, Hamas juga sudah menyatakan, sedang bersiap-siap diri untuk menghadapi peperangan baru. Baik. Itu tadi suara Pak Gigiin Praginanto, wartawan senior, yang sekarang sedang sambil goes, kita bisa tipati ulasannya. Sambil juga nanti kita menuju Dr. Taufikul Hadi yang berada di Bandar Aceh. Dan juga saya masih menyimpan Dr. Sofwan Al-Bandar Huayruzat. Saya channel lembah, kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang Gaza setelah 11 hari perang di Gaza. Dalam perspektif Indonesia, yang akan dicedak dulu oleh studio Smart FM Jakarta. Ya, kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia bersama saya, channel lembah di berbagai jaringan radio Smart FM di Bersantara. Juga di YouTube, kita sudah bisa dilihat sejak tadi. Pak Taufikul Hadi. Siap. Ya, Anda tentu sudah mendengarkan suara Pak Sofwan dan Pak Gigiin. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, suara Pak Gigiin merdu sekali dan saya senang sekali. Jadi, apa yang disampaikan mereka itulah sepenuhnya benar. Cuman kita akan bertanya berikutnya. Setelah sekarang genjatan senjata, apalagi kemudian? Karena genjatan senjata akan bisa dilaksanakan setiap saat. Tetapi juga adalah serangan Israel ke jalur Gaza akan bisa dilakukan juga setiap waktu. Jadi, akan kapan dia mau? Kapan mereka mau ya? Ya. Atau mereka menggunakan kemudian mengklaim bahwa setelah terjadi apa namanya instabilitas Israel karena gangguan yang dilakukan oleh orang-orang di Gaza, itu mereka akan segera melakukan serangan seperti yang dikatakan oleh Biden. Dan itu akan terjadi terus dan menurut saya tidak ada penyelesaian terhadap persoalan Palestina Israel tersebut. Jadi, pertanyaannya adalah setelah sisfaya ini adalah dilakukan, apa berikutnya? itu kan pertanyaan paling besar sebetulnya ya. Kalau menurut saya yang harus diingat bahwa memang itulah persoalan Hamas yang sekarang kemudian diambil tindakan sangat keras oleh Israel. Tetapi sebetulnya lepas dari persoalan ada stand-off yang sangat besar antara Gaza dengan Hamas dengan kemudian dengan masyarakat Palestina di daerah pendudukan Israel yang lain di tepi barat. Tetapi sebenarnya persoalan Palestina itulah satu. Yaitu pertama itulah harus ada kepastian kepada Palestina rakyat Palestina itulah membentuk negara sendiri yang stabil. Yang kedua adalah yang sangat mempengaruhi adalah juga kalau itu tidak dicapai maka tidak akan bisa diterima oleh orang Palestina dan juga tidak bisa diterima oleh kaum muslim di seluruh dunia bahwa harus dijadikan Jerusalem itu adalah sebagai ibu kota Palestina karena di dari Jerusalem Timur itu ada masjid yang dianggap oleh kaum muslim itulah tempat suci jadi negara Palestina dengan ibu kotanya adalah Jerusalem Jerusalem artinya itu artinya satu bahwa negara Palestina dan Jerusalem ya betul yang kedua kalau itu maka tidak akan pernah terjadi apa perdamaian abadi di dalam konteks ini akan terjadi terus-menerus seperti itu yang kedua sekaligus masalahnya adalah masalah abadi Jerusalem itu masalah abadi jadi itu tidak akan bisa ada 5 orang beranggapan bahwa boleh ini adalah saya tidak setuju juga kalau kita menganggap ini adalah persoalan agama tetapi kenyataannya adalah kaum muslim di seluruh dunia itu menganggap itulah bagian dari agama jadi tidak akan selesai persoalan tersebut baik itulah muslim di luar di luar jasirah maupun kaum muslim di negara-negara lain seperti di Asia dan sebagainya tetap menganggap itulah bagian bagian utuh dari terbentuknya sebuah negara dimana di situ adalah masyarakatnya adalah masyarakat muslim yang paling representatif adalah Palestina nah yang kemudian yang berikut menurut saya adalah harus ada upaya internal kaum Palestina itulah untuk menyelesaikan persoalan di antara Hamas dan kemudian dengan Al-Fatah kalau mereka itu tidak lakukan maka itulah mudah sekali bagi Israel itulah untuk menghancurkan semua isu-isu perlawanan yang dilakukan oleh Pak Tovik Pak Tovik ada apa dengan faksi nasionalis sekuler di dalam perjuangan Palestina selama tahun 70-an 80-an bahkan sedikit 90-an kita tahu cukup berperan bahkan menjadi semacam public relations di dunia internasional sehingga masalah di Palestina tidak menjadi masalah agama kenapa tidak muncul lagi orang seperti Habas atau Hanad Asrawi dan sebagainya itulah memang perkembangan ada seorang ada sejumlah pemimpin potensial Palestina itulah sekarang berada di penjara Israel seperti Marwan di Bodhi ya ini adalah seorang tokoh Palestina yang dianggap sebagai pengganti daripada Yasser Arafat tetapi dia ditangkap tanpa diadili dan sekarang masih berada di dalam penjara Israel jadi setiap kemudian ada pemimpin Palestina Al-Fatah yang adalah memiliki potensi seperti itu adalah segera ditangkap oleh Israel itulah problemnya terhadap Al-Fatah sehingga dia tinggal sejumlah orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi sangat kolaboratif dengan Israel dan sangat korup itu Al-Fatah jadi Al-Fatah ini semakin kecil dan semakin tidak dihormati akhirnya sementara Hamas ini persoalan lain Hamas ini dia kita tahu bahwa ideologi Hamas itulah ikhwanil muslimin ya jadi seluruh negara Arab kecuali ada berapa orang beberapa negara Arab seperti misalnya Turki yang sekarang dipimpin oleh sebuah partai yang juga berhaluan ikhwanil muslimin tetapi kalau misalnya anti-erdogan itu tidak berkuasa lagi saya tidak yakin bahwa Turki akan mendukung juga Hamas kemudian Qatar Qatar ini adalah sebuah negara tempat persembunyian orang ikhwanil muslimin jadi sekarang Qatar ini akan menyempot dana cukup signifikan terhadap perjuangan orang Palestina di Gaza kemudian adalah kelompok perlawanan terhadap Israel yang terus menerus di Timur Tengah itulah dipimpin oleh Iran nah Iran ini juga ini memasukkan Hamas ke dalam koalisinya tersebut bersama dengan Hezbollah plus kemudian Suriah itulah kelompok perlawanan abadi terhadap Israel nah selebihnya adalah kelompok-kelompok apalagi negara-negara kerajaan di sana seperti Arab Saudi kemudian Uni Emirat Arab dan sebagainya plus negara Republik yang namanya adalah Mesir itu adalah tidak suka kepada Hamas karena itu adalah menurut saya kalau adalah upaya perlawanan itu dilakukan oleh Hamas maka tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab yang lain tersebut yang khawatir terhadap Hamas yang ikhwan muslimin dan sangat dekat dengan Iran tetapi dan itu sebenarnya agak anomali tetapi soalnya adalah Hamas yang merebut hati orang-orang Palestina kalau kita lihat dari refleksinya dari hasil begini misalnya sebetulnya masyarakatnya ini adalah relatif bersatu mas Yau gini persoalan adalah Abu Jarrah itu adalah di sebuah komplek di di apa di Jerusalem yang kemudian orangnya diusir sejarah sejarah itu adalah orangnya diusir kemudian oleh Israel lantas karena itu mereka melakukan perlawanan seperti melempar tentang polisi Israel dan sebagainya sehingga mereka mengajar masuk ke dalam Al-Aqsa itu menimbulkan sikap marah orang di Gaza di sana yang mereka melakukan tindakan yang membalas itu dengan melakukan melontarkan roket ke Israel jadi mereka sebetulnya tetap sama keinginannya jadi mereka tidak mau diutati Al-Aqsa itu ketika kemudian saudara mereka di tepi barat diganggu apalagi dengan memasuk ke Al-Aqsa dengan memakai sepatu dan sebagainya itu membuat orang Palestina yang ada di Gaza di sana akan bereaksi jadi kalau misalnya ada persoalan Palestina itu tidak bisa menjadi isu global bagi orang-orang Islam di seluruh dunia dan kemudian itu kan menjadi isu global bagi orang Islam saya ini adalah setelah beberapa teman saya mengingatkan itu bukan isu agama tetapi kan tidak bisa karena memang bagaimana simbol-simbol itulah simbol agama bagi orang-orang Islam di seluruh dunia dan itu menurut saya dengan bertambah sekarang ini kaum muslim menyebar ke Eropa ke Amerika dan sebagainya itulah persoalan isu masalah Al-Aqsa dan sebagainya akan semakin punya resonansi yang kuat tidak bisa kemudian itu daerah tersebut harus direbut oleh Islam tidak bisa masalah ini menjadi sekedar sekecil wilayah Gaza itu ya itu wilayah fisik saja tidak bisa itu hal yang seperti itu memang masyarakat Gaza itu dengan masyarakat di daerah pendudukan itu adalah berbeda itu karakter karakternya itulah coba lihat misalnya orang Gaza ini dia menerima ideologi Hamas pertama tetapi orang di tepi barat itu dia lebih kosmopolit dan kemudian lebih plural lebih plural itu adalah seperti itu nah tetapi dalam konteks Al-Aqsa itu mereka adalah sama dalam konteks Jerusalem apakah itu orang Kristen ataupun orang Islam mereka sama Jerusalem Timur itu bagian dari Palestina jadi kalau sudah berbicara Jerusalem Kristen dan Islam itu adalah sama kalau sudah berbicara tentang Al-Aqsa orang Gaza dan orang Palestina di Gaza itu adalah memiliki sikap yang sama dan didukung oleh Muslim di seluruh dunia sekarang ini adalah Muslim itu sudah banyak menurut saya di Amerika di Eropa dan sebagainya orang semakin memahami persoalan-persoalan Jerusalem dan Al-Aqsa bagaimana itu bagi bagi Muslim dan itu adalah representasinya adalah Palestina Pak Taufik ini kan jadi kayak agenda klasik gitu ya dalam politik internasional politik global masalah-masalah yang lain sudah selesai semua bahkan Perang Dingin yang melibatkan perkubuan terbesar mungkin dalam sejarah peradaban dunia sudah selesai dengan cepat tapi masalah di sana masih terus jadi kayak El Klasico gitu itu memang adalah tentu saja kita akan melihat historis jadi misalnya ada rumus yang disebut dengan yang disebut dengan rumus 5 plus 1 jadi 5 plus 1 adalah 5 adalah negara kerajaan plus Mesir satu yang negara republik versus 4 plus 2 4 itu 4 negara 2 buah organisasi organisasi itu adalah Hamas dan Hezbollah negara itulah Iran Suriah Turki dan Qatar itu di dalam perkembangan sekarang menjadi sesuatu yang baru bukan dengan Amerika Qatar itu adalah dekat dengan Amerika juga tetapi dalam konflik Israel itu ya itu rumus itu yang terjadi bagaimana rumus tersebut bekerja negara-negara kerajaan ini seperti Arab Saudi Bahrain Maroko Jordania Uni Emirat Arab itu selalu melihat bahwa kelompok-kelompok progresif itu adalah ancaman terhadap kekuasaan mereka yaitu kekuasaan monarki mereka ya jadi mereka itulah selalu curiga nah salah satu kompo-kelompok progresif itu adalah yang yang sekarang ini jelas adalah Ikhwanul Muslimin ya kan kalau Mesir ini adalah dia sudah memiliki pengalaman dengan Ikhwanul Muslimin kemarin dan kemudian dijatuhkan oleh militer sekarang itu ke tangan militer sehingga mereka ini adalah negara-negara ini khawatir sekali dengan Ikhwanul Muslimin karena itu dia hari itu memboykot dan kemudian memboykot dan kacar bersama-sama negara ini ya nah kemudian negara kelompok negara apa yang disebut dengan 4 plus 2 itu adalah mereka adalah negara yang sangat anti-Yahudi secara ideologis dan negaranya itu dimasuk di dalam konstitusi mereka penghancuran negara Yahudi yaitu Iran Suriah ya kan kemudian dua buah organisasi Hamas dan Isbulan jadi itulah sekarang itulah bertemu di sana ya bertemu di sana dan tidak akan selesai konflik dan negara-negara ini adalah negara yang curiga kepada Arab Saudi ya di Amerika kan sudah ada misalnya perjanjian itu problem dalam juga antara ya karena tidak selalu dasyah karena misalnya Qatar itu dia adalah sekarang ini merasa harus berhadapan dengan Arab Saudi karena apa Arab Saudi selama sebelumnya puluhan tahun sebelumnya terlalu mendiktik politik luar negeri Qatar sekarang dia merasa dengan sikap independen sekarang itulah lebih leluasa kemudian mereka diboykot kemarin oleh negara-negara tersebut ternyata mereka mampu melakukan perlawanan dan berhasil kemudian lolos dia bisa ada harga diri dia sendiri jadi tidak bisa dikroyok walaupun dikroyok negara-negara teluk lain ya dikroyok oleh negara-negara teluk lain tetapi berhasil lolos ya Pak Tofik kita istirahat dulu ada Jurnal 9 nanti kita balik lagi juga dengan Pak Gijin serta Pak Sokwan pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia kita ikuti Jurnal 9 yang disiapkan oleh Jaringan Radio Smart FM kita kembali lagi setelah tayangan Jurnal 9 kepada Smart listeners yang menyimak perbincangan ini baik di Youtube maupun di Jaringan Radio Smart FM di berbagai kota kita akan ke Dr. Sokwan Pak Gijin masih ada ya halo oke Dr. Sokwan kalau mendengarkan ulasan Pak Gijin dan Pak Taufikul Hadi maka kelihatan bahwa ini tidak sederhana tentu tidak sederhana gitu tapi kalau Anda misalnya boleh memberi sulat ulasan apa yang sebaiknya dilakukan karena ini kan peristiwa yang barangkali paling panjang dalam sejarah modern peradaban dunia atau peradaban kontemporer dimana masalah ini kan seperti kata Pak Gijin kalau tidak salah tadi kapan saja bisa ada lagi serangan gitu atau Pak Taufik tadi mengatakan karena masalahnya memang terlalu mendalam ada simbol-simbol agama Abrahamik disana yaitu Kristen Islam dan Yahudi yang ada di segitiga di Al-Quds atau di Yerusalem tersebut yang barangkali sesekali akan menjadi alat bantu efektif untuk menjadikan masalah ini global dan sekaligus mendalam dan tidak seserhana masalah politik antara para aktor Pak Sofad terima kasih saya kira pertanyaan yang sangat penting yang dilontarkan selanjutnya apa kenjatan-senjata ini kan hanya menghadirkan temporary calm gitu ya dan ketenangan ini pun belum tentu ketenangan yang tanpa kekerasan karena kemarin kita baru melihat ada laporan yang disampaikan oleh Human Rights Watch lembaga internasional yang kemudian juga diikuti juga dengan laporan yang sama dari lembaga di dalam Israel sendiri yang menyatakan dengan jelas setelah melakukan kajian yang sangat hati-hati bahwa Israel menerapkan apartheid dan kekerasan secara sistematis dan struktural dilakukan terus-menerus bahkan dalam situasi yang dianggap calm gitu ya dianggap damai jadi ketika orang baru memperhatikan ketika ada letupan-letupan seperti kemarin tapi sebenarnya kekerasan itu dilakukan sistematis dan terus-menerus oleh Israel sebagai sebuah settler kolonial state sebagai sebuah sistem kolonial yang masih yang hanya bisa berfungsi melalui represi-represi terus-menerus itu nah jadi pertanyaannya kemudian apa yang bisa dilakukan saya kira kuncinya adalah memahami akar masalah dari Palestina ini gitu ya kalau tadi disampaikan bahwa betul ada faktor agama di sana faktor agama itu penting tapi faktor agama itu baru menjadi konfliktual ketika dia diletakkan ke dalam konteks settler kolonialisme tadi kalau kita lihat kalau di benang Palestina adalah masalah terpanjang yang kita saksikan barangkali yang kolonialisme yang masih kita lihat tapi sebelum aliyah atau imigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh gerakan Zionis yang kabur dari represi terhadap Yahudi di Eropa itu orang-orang Yahudi orang Islam orang Kristen tiga agama itu tadi hidup damai-damai saja di Palestina gitu ya jadi yang Anda mau katakan ini pelarian masalah dari Eropa gitu ya jadi kita harus melihatnya secara menyeluruh dan mengisolasi problemnya sebenarnya apa gitu ya dan problemnya saya kira cukup jelas dan sederhana adalah settler kolonial sistem yang dibangun oleh Israel yang kemudian masih bertahan dan berfungsi hari ini dengan menggunakan kekerasan terus-menerus tanpa menjawab persoalan ini persoalan Palestina ini akan terus berlangsung saya kira kita on the right track gitu ya dengan adanya misalnya lembaga-lembaga internasional yang sekarang mencoba mendekati masalah ini dengan right-based advocacy dengan dengan advokasi yang berbasis hak gitu ya dengan kemudian melihat bagaimana praktik apartheid yang dilakukan oleh Israel ini ya harus dihentikan gitu ya by sistem kalau kalau misalnya kita lihat Erdogan atau dulu mungkin beberapa negara lain seperti atau Iran gitu ingin menjadi leader dalam proses untuk membantu Palestina keluar dari kemelut dan berunding dan memimpin masalahnya secara politik sekarang ini apakah ada kepemimpinan yang bisa katakanlah selain organisasi konferensi Islam yang makin lama terasa sebagai kebahasa-bahasi gitu Pak Sovan saya kira kita harus membongkar apa kekakuan pikiran kita dari membayangkan sistem internasional itu apa ya kaku gitu ya dan hanya terdiri dari negara-negara tadi kalau kita lihat sekarang adalah yang terjadi adalah ada solidaritas transnasional yang ternyata kemudian memberikan dampak juga kepada sikap dari negara-negara tersebut misalnya Mesir itu terutama dalam kepemimpinan asisi yang sangat anti ikhon ini juga anti hamas seperti tadi disampaikan tapi Mesir terpaksa harus bertindak mengintervensi dan membantu Gaza karena popular karena solidaritas publik yang sedemikian luas membuat pemimpin negara itu tidak tidak bisa bertindak tanpa memperhatikan itu jadi hampir sama tadi dengan alasan Joe Biden yang akhirnya meminta Israel melunak karena tekanan domestik di Amerika saya kira yang kemudian bisa kita harapkan adalah tidak meletakkan nasib Palestina pada kalkulasi dan kepentingan tetapi meletakkan harapan itu kepada solidaritas kemanusiaan yang didorong oleh kesadaran kemerdekaan dari orang-orang Palestina itu sendiri makanya kemarin salah satu narasi yang penting adalah center Palestinian voice jadi jangan diletakkan Palestina ini di dalam papan catur kontestasi antar kekuatan-kekuatan di Timur Tengah itu mungkin ada faktor itu berpengaruh juga tetapi unit analisis kita yang utama adalah bagaimana kita mendengarkan suara orang-orang Palestina itu sendiri dan bagaimana pengalaman-pengalaman sehari-hari mereka itu menghadapi rezim aparte menghadapi rezim yang didasarkan pada diskriminasi yang berdasar kekerasan apa yang terjadi di Syekh Joroh ini hanya satu insiden dari sesuatu yang terjadi terus-menerus karena kalau kita lihat berbagai laporan dalam satu dekade terakhir ini atau mungkin dari sejak 90-an itu ada sekitar 1 juta orang yang dibatangkan yang dibatangkan oleh Israel untuk masuk dan kemudian mengoklupasi wilayah-wilayah ini jadi mereka dibayarin kalau kemarin nonton yang rame di media sosial yang Jakob itu yang ditanya kenapa kamu ngambil tanah saya dia jawab kalau saya nggak ngambil orang lain yang ngambil kenapa ya karena memang ada organisasi-organisasi yang kemudian sebagai bagian dari upaya perluasan Pak Mungkiman ini mendatangkan orang-orang dari luar orang-orang Yahudi dari luar untuk kemudian masuk dan mengakuisisi tanah-tanah ini untuk melakukan perubahan demografis nah ya kalau kita kalau kita kalau kita lihat selain militer kan memang salah satu alat penting dalam menjaga akistensi Israel kan pemukiman atau perumahan gitu ya dan kita tahu dulu aktor penting dalam ketentaraan Israel bernama Ariel Sharon bahkan menjadi menteri perumahan yang paling ganas gitu ya tetapi itu kan kalau terus terus bisa terjadi masalah tidak akan berkenas selesai betul karena itu ya justru itu yang harus dijawab jadi tidak harus kita harus tidak berhenti pada bencatan senjata karena seperti tadi ini hanya temporary calm dan calm pun tidak untuk orang-orang Palestina karena sistem apartheidnya masih eksis jadi yang harus kemudian dilakukan adalah ya memanfaatkan momentum solidaritas transnasional yang sekarang ini sudah tumbuh buruh-buruh pelabuhan di Italia di Afrika Selatan itu menolak membawa barang-barang Israel misalnya kemudian ya solidaritas lintas kelompok dan lintas ideologi yang kemudian berjalan saya kira kuncinya disitu jadi satu tidak meletakkan persoalan Palestina ini pada kalkulasi elit masalah walaupun tetap penting tapi kita harus melihat bahwa solidaritas transnasional yang didasarkan pada pemahaman terhadap permasalahan Palestina sebagai settler kolonialism ini harus diborong terus gitu ya dengan apa dengan mendorong misalnya pengubahan konstelasi wacana di negara-negara yang dominan di dalam perusahaan masyarakat jadi apa yang dimulai di Amerika Serikat saya kira baru permulaan ya ke depan kita akan melihat apakah misalnya kelompok-kelompok progresif mampu mengubah perimbangan wacana dan dengan demikian memiliki konsekuensi pada perilaku Amerika Serikat di dalam sistem internasional termasuk juga ke negara-negara Arab dan negara-negara lain jadi apa yang harus kita lakukan sekarang manfaatkan momentum ini untuk mendorong penghentian represi sistematis dalam sistem apartheid Israel paling clear apa kita harus melihatkan tekanan dengan menghentikan blokade terhadap Gaza blokade terhadap Gaza isu utamanya adalah kemanusiaan betul pembongkaran blokade Gaza ini harus segera didorong tidak hanya itu kemudian penghentikan penghentian ekspansi pemukiman ilegal yang oleh hukum internasional jelas-jelas dinyatakan ilegal tapi terus dilakukan oleh Israel dan kemudian yang ketiga kalau bisa lebih jauh lagi adalah memberikan constraint yang memastikan bahwa sistem apartheid ini tidak berjalan tanpa impunitas jadi harus ada pantauan terus-menerus terhadap bagaimana okupasi ini dijalankan bagaimana pendudukan ini dijalankan jadi semoga meskipun sudah gencatan senjata kita masih memantau dan masih melihat bagaimana operasi dan represi itu terus terjadi dan kita mendorong apa yang sudah diupayakan oleh lembaga-lembaga seperti Human Rights Watch atau kemarin ada yang menarik adalah satu warga Gaza ini membawa kasus sedang bersiap untuk membawa kasus ini ke ICC International Criminal Court mungkin secara real politik tidak akan tidak akan berhasil karena Israel tidak akan peduli juga tetapi saya kira ini tindakan simbolik yang menunjukkan tekanan internasional yang semakin kuat kepada praktek represif seperti ini oke itu suara Dr. Sofan Al-Bana oleh Ruzad dan kita istirahat bagi untuk judah komensial setelah itu saya kembali ke Pak Gingin Pak Ginginanto yang sudah kembali dapat tempat istirahat sementara dan juga ke Pak Taufikul Hadi yang ada di Banda Aceh setelah 11 hari perang di Gaza adalah topik yang menjadikan di bahasan kita pada perspektif Indonesia kali ini dan setelah tadi Dr. Sofan Al-Bana Hoy Ruzad pengajar tadi Fisik Universitas Indonesia untuk jurusan hubungan internasional saya kembali lagi ke Pak Gingin Peranginanto dan Pak Taufikul Hadi Pak Taufik siap oke Pak Gingin oke ya nah saya ingin mulai dari Pak Gingin apa yang disampaikan Pak Taufik tadi memperlihatkan betapa soalnya memang tidak sederhana kalau diserhanakan kan memang ini menjadi isu penjajahan atau okupasi tapi penyelesaiannya kan pasti secara secara politik tadi Pak Sofan mengatakan masalah jadi lebih global lebih merata kemana-mana juga ada bantuan dari media sosial yang membuat masalah ini tidak hanya mainan para elit Hamas kayak namanya jihad Islam kayak namanya atau Fatah atau PLO tapi menjadi milik banyak orang dan kita lihat anak-anak kecil remaja pun menjadi faktor penting bukan hanya melakukan intifada tetapi menjadi pelapor atau reporter yang mengirimkan gambar-gambar yang barangkali tidak sulit untuk kita percaya karena tidak mengalami kurasi rapat atau rapat redaksi untuk diukurkan dari lapangan Anda berdua kan mantan wartawan Pak Gigin dan Pak Taufik saya ingin dari Pak Gigin dulu bagaimana walaupun rumit tetapi harus diselesaikan siapa yang sesungguhnya bisa mengambil inisiatif kalau kencata-senjata ini katanya ada juga pengaruh dari Guterres sebagai sekjen PBB tetapi kita tahu sidang-sidangnya PBB juga tidak terlalu bertenaga dipakai di lapangan oleh Israel sebagaimana kata Dr. Sofan tadi ICC pun tidak didengar tadi kencata-senjata ini pada dasarnya diperlukan pertama oleh people's power merebak di dunia Pak Gigin suaranya agak kecil ini terutama jadi kencata-senjata ini terutama didorong oleh people's power yang meletak dan saya kira kencata-senjata ini sementara waktu akan benar-benar terjadi karena saya kira Israel dan Amerika akan lebih fokus dalam arti menjatuhkan Presiden Basar Al-Aqad yang pertama ini dianggap sebagai duri yang paling menyakitkan dalam konflik Palestina kenapa paling menyakitkan karena Basar Al-Aqad masih tetap bersikap non-kooperatif dalam konflik Palestina Israel dan kita ketahui bahwa Pasar Al-Aqad ini ternyata Pak Gikin kalau lepas headset bisa headsetnya kayaknya ada kresik-kresik jadi maksudnya pakai teleponnya tanpa dicolok oleh dengan headset ya coba yaudah saya copot ini lebih mantap oke lanjut jadi saya kira yang faktor utama dari kencatan senjata ini adalah people's power yang digelar dimana-mana di seluruh dunia karena itu untuk sementara ini karena tidak mudah untuk membangun kembali citra Israel sebagai korban kolokos ini kejatan senjata akan benar-benar terjadi tetapi di saat yang sama Israel dan para pendukungnya terutama Amerika Serikat akan meningkatkan kekanan atau serangan ke Syria tujuannya adalah untuk menjatuhkan Presiden Basyar Al-Assad yang ternyata jauh lebih kuat dibandingkan apa yang pernah diperkirakan oleh Tel Afif maupun Washington sebagaimana kita ketahui sekarang ini Basyar Al-Assad masih tetap bertahun di Syria dan meskipun telah mengalami gempuran-gempuran yang luar biasa dari para pemberontak yang dibiayai oleh Amerika Turki maksud saya Amerika dan Arab Saudi dan sejumlah negara lain seperti Inggris dan Perancis bahkan kita ketahui negara-negara melakukan serangan langsung ke Syria tapi Basyar Al-Assad ternyata masih bisa bertahan dan masih berperan sangat penting dalam memasuk senjata dan dana kepada Hamas dan kita ketahui Basyar Al-Assad ini didukung oleh Iran dan Rusia dan sampai sekarang hukuman ini masih tetap penuh dan ini salah satu yang membuat Hamas sanggup membangun sistem persenjataan atau roket yang betul-betul di luar jugaan Israel ataupun Amerika meskipun roket-roket tersebut sesungguhnya kalau dilihat dari jumlah korban di pihak Israel tidak sangat mematikan dan tidak canggih tapi ini sebagai suatu image building sangat penting paling tidak untuk mengertak pilihan bahwa eh kami orang Palestina belum tunduk total masih pindah gigi dan ini memperlihatkan Pak Gigin dan ini memperlihatkan wajah baru perang mereka yang dulu mungkin lebih banyak dilakukan dengan cara gerilya kota kalau kita ingat dulu gerilya kota dipakai sekarang sudah makin canggih gitu ya saling mengirimkan roket dengan dengan remote control ya ya jadi kecanggihan ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan peran Rusia di belakangnya karena Rusia juga kita ketahui memiliki teknologi militer yang sangat canggih karena itu sekarang ini Rusia sampai laporan SIPRI tahun 1 bulan Maret lalu menyebutkan Rusia masih menjadi pemasok eksportif peralatan militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan Rusia dan Iran ini bekerjasama secara militer cukup dan kita ketahui Iran sendiri juga memiliki sangat banyak engineer di bidang militer maupun sivil yang yang cukup bagus dan salah satu hasil yang 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 telah mereka telortan adalah sebagian macam senjata anti-tank yang dipakai oleh BISBULA yang sebenarnya buatan Rusia tapi dimodifikasi orang tinggal membuat pengen oke oke Pak Gigin saya ke Pak Taufik Pak Taufik tadi ya 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 sama dengan ke Pak Gigin tadi kalau kita mau kini kan tentu harus diselesaikan apakah memang ada selain kerumitan yang Anda jelaskan tadi bisa nggak diserhanakan menjadi katakanlah ada inisiatif inisiatif internasional tadi Pak Sofan mengatakan bahwa ini menjadi lebih luas dari sekedar para aktor atau elit yang berkelompok mengelola ini secara politik maupun secara militer tetapi masalah yang akhirnya menjadi global ini apakah bisa menjadi tekanan untuk menjepit kedua belah pihak untuk duduk pada satu kesepakatan kalau yang rumit soal Palestina soal Jerusalem tetapi ada solusi-solusi moderat seperti two-state solutions Pak Taufik bisa jalan nggak itu kalau menurut saya yang harus dilakukan memang yang paling moderat adalah two-state solutions dan ingat bahwa two-state solutions itu adalah seperti dijelaskan tadi bukan hanya ada penolakan dari kelompok-kelompok kalis keras di tubuh Palestina tetapi juga atau di Israel juga ada garis keras juga ada juga ditolak oleh sekelompok orang garis keras di dalam tubuh masyarakat Israel jadi tidak ada tidak tidak ada jalan mudah untuk penyelesaian tersebut karena itu menurut saya yang harus dilakukan adalah pertama dalam tubuh masyarakat Palestina ini harus bersatu dulu mereka harus sadar bahwasannya mereka memang diadu domba dipecahkan karena misalnya dulu seperti dijelaskan tadi ada upaya untuk melakukan pendekatan antara Hamas dengan Al-Fatah tetapi itu dihalang-halangi habis-habisan oleh Israel agar tidak terjadi hal tersebut dan mereka sebenarnya menyadari hal tersebut jadi bukan sekedar hanya melakukan melakukan perundingan datang ke meja perundingan tetapi mereka harus menyamakan itu apakah mereka setuju tidak terhadap two state solution tersebut kalau itulah tidak maka berat dugaan begini kalau tidak setuju kepada two state solution berat dugaan kelompok tersebut ingin menghancurkan Israel total kalau itulah two state solution itu adalah tidak disetujui di dalam Israel berat dugaan bahwa Israel itu ingin menghancurkan Palestina total tetapi kalau two state solution menurut saya itu akan mereka hidup bisa hidup bertandingan di Palestina nah negara seperti Indonesia mendukung two state solution dan negara-negara lain banyak yang mendukung two state solution sama dengan Fatah ya sama jadi yang harus diingat bahwa begini sekarang ini seperti dijelaskan tadi ada penamaan-penamaan terhadap term yang harus kita ubah karena sekarang ini bisa lihat dari pejab blogger dan sebagainya itu di Inggris maupun di Amerika sendiri itu mereka tidak menggunakan tidak mau menggunakan lagi misalnya istilah perang konflik dan sebagainya seakan-akan konflik tersebut dan perang di Palestina itulah perang normal seperti dua negara yang perkasa padahal itu sepenuhnya adalah konflik asimetris satu diikat tangannya yang satu adalah dengan segala daya yang ada pada mereka jadi pasti tidak ada apa-apanya Palestina sebuah negara yang setengah-setengah dan kemudian tangannya diikat mereka kan tidak ada di dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa mereka tidak ada tentara tidak boleh ada tentara karena itu mereka adalah tidak ada angkatan laut tidak ada angkatan udara tidak ada angkatan darat tidak ada unit artileri tidak ada kemudian pertahanan udara dan sebagainya yang adalah sejumlah milisi jadi kalau diserang ya habis mereka kayak gerilyawan zaman kita mau merdeka kan milisi juga cuman kalau gerilyawan kan bisa berlari kesana kemari tapi kalau gerilyawan milisi itu ya berada di dalam Gaza sebuah daerah yang kurang lebih sebesar Jakarta atau lebih kecil sedikit daripada Jakarta dan mereka disitulah kemudian hidup dan tidak bisa kemana nah jadi itulah penjara yang paling besar di dunia ya kan dikelilingi oleh Israel sepenuhnya tentara Israel di laut maupun di dalam jadi seperti itulah jadi sekarang ini orang menggunakan term seperti misalnya yang paling menarik itu harus disebutkan seperti tadi misalnya kita sebutkan itu adalah apartheid itu penting sekali dan kolonilisme karena sekarang ini saya carakan itu bukan kolonilisme kolonisme itu kemudian etnic cleansing itu harus kita gunakan terus-menerus terhadap genosida jadi istilah-istilah itu yang sebenarnya cocok untuk Israel dan itulah faktanya nah ini yang menarik sekali menurut saya negara-negara yang lain itu hanya ada blogger saja yang menggunakan istilah itu tetapi tetapi mulai hari di dalam sekarang ini Indonesia yang telah menggunakan secara resmi di PBB mengatakan bahwa anda ini adalah penindas anda ini adalah penindas dan anda ini adalah Menteri Luar Negeri Retno ya Retno dan itu adalah perusahaan luar biasa itu adalah sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan karena dinyatakan secara resmi disana anda penindas kemudian anda ini adalah occupied power di tepi barat dan anda itu tidak bisa melakukan hal tersebut kepada rakyat Palestina ya itu dia mengatakan hal tersebut luar biasa dan itu dinyatakan oleh sebuah negara secara resmi di forum PBB jadi menurut saya sekarang ini negara-negara juga dalam general assembly ya dalam general assembly jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang luar biasa dan memang saya ingin beritahukan kenapa Indonesia menyatakan begitu karena negara Malaysia Brunei juga sepakat dengan term tersebut ya term tersebut jadi negara yang memang adalah sangat-sangat tulus mendukung perjuangan rakyat Palestina itulah Indonesia Malaysia ya Brunei itu jadi tidak ada urusan politik-politiknya ya tidak tidak pertimbangan politik-ekonomi Pak Topik ya ya betul itu yang yang kita harus ketahui jadi puak Melayu ini lebih 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 ikhlas gitu ya kan dia bukan aktor regional dan kemudian bukan aktor global tentu saja kehadirannya akan terbatas ya kan tetapi ini adalah ada itu lebih dari cukup dong ada momentum baru lagi sekarang kenapa misalnya ada sejumlah seperti Facebook dan sebagainya ketika dia memasukkan terma-terma tersebut itu kemudian diingatkan untuk mengguna tidak menggunakan karena di dalam komunitas itu Anda tidak memberikan panduan yang tepat terhadap kasus Palestina Israel jadi kalau Anda tetap menggunakan hal tersebut maka kami akan menghapusnya itu diingatkan oleh Facebook dan sebagainya dan akhirnya Facebooknya sekarang sedang mengalami masalah Facebook dan yang lain-lain itu Facebook dan sebagainya itu yang lain-lain tapi sekarang ini hadir kemudian seperti TikTok dari Cina itu dan itulah yang kemudian lebih banyak seperti dijelaskan tadi TikTok itu kemudian memberikan kesempatan ekspresi lebih luas bagi orang-orang Palestina dan kemudian orang-orang yang melihat secara langsung apa yang terjadi di Palestina apakah orang Arab ataupun orang-orang Muslim dari negara lain jadi mereka adalah langsung memasukkan ke TikTok dan kemudian itu yang kemudian bisa dilihat ke seluruh dunia hal tersebut jadi menurut saya dengan mudah perang ada di mana-mana apa topiknya termasuk di media sosial antara buatan utara dengan buatan selatan jadi jangan kemudian orang menganggap bahwa misalnya pernyatalan clash kemudian wo kemudian konflik itu adalah bukan itulah istilah-istilah baku yang digunakan seakan-akan tercipta sendiri tidak Israel paling anti Amerika dan Israel paling anti disebut itu occupied teritori paling benci disebut apartheid ingat bahwa negara tersebut terbentuk pada tahun 1948 dengan mengusir dan kemudian membumi hanguskan daerah-daerah Palestina sehingga mereka orang-orang Palestina itulah pergi dan tidak kembali lagi terluntan dimana-mana nah itu adalah etnik cleansing yang kedua yang harus diingat bahwa negara Yahudi tersebut adalah disebutkan di dalam konstitusi mereka karena dipengaruhi oleh Zionisme jadi negara Israel sekarang ini ideologi Zionisme Zionisme itu adalah mengatakan bahwa ini adalah negara nasional kepada orang Yahudi dengan demikian tidak bisa kemudian agama lain etnik lain yang hidup disana kalau ada disana itu misalnya sejumlah orang Arab itu mereka memang tidak bisa memindahkan tetapi kalau misalnya orang Arab disana salah pikir itu diusir yang kedua di dalam undang di dalam undang-undang mereka itu tidak dibenarkan orang Arab misalnya menjadi tentara kecuali orang Drus bisa menjadi polisi tetapi orang Arab Muslim dan Kristen itu adalah tidak bisa menjadi tentara di Israel dah saya heran sekali itu ada orang Indonesia yang mewawancarai tentara Israel etnik Arab dari mana itu tidak ada itu kacau mungkin semacam mungkin mungkin semacam polisi pemongperaja kali sana Pak Kofi Kulhadi Pak Igin dan juga Pak Sofan kita istrat untuk satu sesi terakhir Anda siap-siap untuk memberikan ulasan singkat meringkas atau menebalkan apa yang sudah kita diskusikan sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi pastikan ada masih dalam perspektif Indonesia sesi terakhir saya ingin bagikan kepada ketiga dan resumber masing-masing tiga menit untuk memberikan pernyataan yang ringkas tebal apa yang sudah menjadi inti dari pendapat mereka sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi saya ingin mulai dari Pak Gigin Praginanto yang sekarang sudah mengistirahatkan sepedanya dan nampaknya sudah di mobil sekarang silahkan Pak Gigin tiga menit untuk Anda ya saya kira terakhir dari saya adalah jangan berharap banyak bahkan mungkin gak perlu berharap bahwa penjata-penjata yang terjadi saat ini akan berlangsung lama atau permanen ini hanya kalau bagi Israel ini adalah kebijakan menyelamatkan buka atau specific policy supaya titra dia sebagai neo-Nazi dan apartheid tidak makin terus berkembang ke seluruh dunia karena Israel kan selalu berusaha membangun titra sebagai korban victim dia selalu playing victim termasuk ketika dia dengan ganas menempur wilayah-wilayah Palestine dan merampapi tanah-tanah orang Palestina jadi sementara aja senjata-senjata ini akan menciptakan perdamaian di daerah-daerah kalau kalau di Israel terjadi perubahan politik Pak Gikin misalnya Bibi Netanyahu tergantikan beda ya sejauh ini pengganti apa namanya Netanyahu adalah justru salah satu mitra koalisi utamanya jadi belum ada tokoh kuat dari oposisi yang secara politik berseberangan dengan Netanyahu mempunyai kans untuk menjadi Perdana Menteri jadi karena itu kita lihat ini dalam 30 hari mendatang apakah akan terbentuk suatu koalisi pemerintahan baru dimana di dalamnya kelompok-kelompok moderat akan mempunyai peran lebih penting atau tidak kalau ternyata sebaliknya ya kita jangan berharap macam-macam sekarang ini kan masih sedang dalam proses pembentukan koalisi untuk memperoleh 59 kursi keneset jadi saya sendiri terus terang agak khawatir bahwa kubu garis keras akan kalah terus saya khawatir akan menguat ini karena kalau kita lihat tokoh-tokoh dari partai buruh sayap kiri lainnya sangat lemah sehingga suara terbesar tetap dikuasai oleh orang-orang kanan garis keras likut dan blok likut dan partai-partai kanan lainnya baik terima kasih Pak Gigin saya mau ke Pak Taufikul Hadi yang harus dituju adalah two state solution itu adalah menurut saya yang paling modern kalau itu sudah tercapai maka akan hadir negara Palestina yang sama dengan negara Israel dan itu akan menjamin masa depan dan masa depan bagi Palestina tapi kalau itu tidak ada jaminan bagi masa depan Palestina terbentuknya sebuah negara Palestina dengan ibu kota selim timur maka menurut saya tidak ada perdamaian di di apa di Palestina tersebut dan apa yang terjadi sekarang akan terus terjadi pemantayan dan sebagainya pendudukan itu akan terus terjadi di sana tidak tidak akan berhasil karena itu menurut saya yang harus dituju adalah untuk mencapai terbentuknya sebuah negara Palestina sama dengan negara-negara lain di muka bumi yang menjamin kepastian dan masa depan orang Palestina nah untuk hal tersebut itu wilayahnya sebelum Perang 67 ya menurut saya memang itulah sebuah konvensi internasional dan kemudian juga sikap masyarakat internasional menerima negara yang dibentuk pada tahun 48 tetapi yang tidak diterima adalah daerah yang diserobot lagi pada tahun 67 jadi karena itu menurut saya wilayah yang sekarang daerah pendudukan ya seperti daerah pendudukan di tepi barat Gaza dan sebagainya itu harus menjadi milik orang Palestina seutuhnya nah jadi yang harus dilakukan adalah pertama adalah menurut saya antara faksi-faksi Palestina ini yang jumlahnya tidak terlalu yang penduduknya hanya sedikit itu mereka seharusnya adalah bersatu iya kemudian orang-orang Arab ini jangan kemudian mengkhianati perjuangan orang Palestina hanya karena janji-janji Israel akan membentuk masa depan Arab itulah akan memakmurkan bangsa Arab di padang pasir tersebut karena itu itulah menurut saya bohong semua ya tetapi Arab Saudi itu percaya tentang hal tersebut yang kebetulan itu adalah visi tersebut visi 2002 apa 2000 berapa itu 2030 itu itu sudah hancur sekarang tidak ada gemah lagi ya itu menurut saya orang sudah menyadari itulah hal yang tidak benar tetapi masih tetap saja negara-negara Arab ini adalah mengecilkan hati orang lain karena mereka terus membangun hubungan yang intens dengan Yahudi bahkan sekarang sejumlah negara-negara Arab monarki itu adalah telah membangun hubungan diplomatik dengan Israel seperti Maroko seperti yang terakhir Bahrain dan sebagainya ya itu adalah menurut saya menghancurkan perjuangan Palestina dan itu adalah membuat apa dukungan-dukungan dan kemudian rasa percaya diri Palestina itulah mengecil terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab tersebut yang paling penting yang paling kita tahu untuk diketahui semuanya bahwa Arab Saudi itulah memainkan peranan penting sehingga negara-negara monarki itu adalah membangun hubungan diplomatik dengan Israel mereka memang tidak tetapi dia yang menyuruh Bahrain dan menyuruh negara-negara lain untuk membangun hubungan diplomatik jadi Arab Saudi ini adalah menurut saya kita harus kritis dalam konten hubungan dengan Israel itu sekarang terima kasih banyak Pak Sofwan waktunya 3-4 menit terima kasih Bungi Can saya kira sudah terlalu lama bangsa Palestina itu disalipkan untuk dosa-dosa orang-orang Eropa karena kekerasan rasial kebencian rasial kepada Yahudi di Eropa yang muncul pada abad kebangkitan nasionalisme Eropa tahun abad 19 itu kemudian memunculkan kebencian yang luar biasa yang membuat mereka akhirnya harus kabur ke Palestina yang kemudian memunculkan proyek kolonial yang masih bertahan hingga hari ini saya kira itu harus diakui terlebih dahulu bahwa ini bukan problem antar dua entitas yang setara ini bukan satu pihak bertarung dengan pihak yang lain ini secara hakiki adalah sebuah represi sebuah penjajahan modern yang masih berlanjut dan karenanya kenjatan senjata kali ini ini hanya merupakan satu titik pause saja di dalam perkembangan permasalahan ini dan selama akar masalahnya itu tidak dituntaskan ya dia tidak akan selesai karena itu apa yang harus kita lakukan masalahnya rumit iya menyelesaikan masalahnya rumit iya tapi saya kira kita bisa mulai dari hal-hal yang mendasar yang pertama adalah kita karena kita tidak melihat ini adalah akhir atau solusi dari persoalan dan nanti letupan bisa kembali muncul saya kira perlu kemudian mendorong lebih lanjut lagi dengan memanfaatkan momentum solidaritas internasional yang saat ini sedang terbangun untuk memaksa Israel dapat dimintai pertanggung jawabannya dan dicabut impunitasnya atas kekerasan yang dilakukannya secara reguler dan sistematik terus-menerus kalau solusi politik itu mungkin akan lama ya soal two state solution atau ada satu gagasan yang menarik dari Muhammad Nasir yang sekarang kita mungkin Pak Nasir itu pernah bicara tentang barangkali solusi Palestina itu adalah justru sebuah negara satu negara saja tapi satu negara yang dimana di dalamnya semua warganya mau Islam Yahudi itu bisa dianggap setara tidak dalam sebuah negara Israel dimana Yahudi itu warga negara kelas satu Yahudi Ashkenazi pula yang dari Eropa sementara Yahudi lain kelas dua dan orang-orang lain selain Yahudi itu kelas tiga dalam sebuah sistem yang apartheid tapi sebuah sistem dalam sebuah negara yang demokratis yang di dalamnya semua orang bisa hidup setara dan berdampingan dan hak-hak orang-orang Palestina dikembalikan atau setidaknya dinegosiasikan ada pengembalian tapi tentu saja ini kan visi ideal jangka panjang dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah memastikan pencabutan impunitas Israel atas kekerasan-kekerasan yang dilakukannya karena selama ini dan itu soalnya adalah soal Amerika betul dan saya kira kita bisa berharap dengan momentum hari ini dimana terjadi pergeseran di dalam politik internasional Amerika Serikat mengalami relatif decline saya kira salah satu faktor kenapa dukungan terhadap Israel juga menyusut karena Amerika Serikat juga dalam sistem internasional itu mengalami penurunan pengaruh dia mengalami relatif decline dengan kemunculan Tiongkok dan yang lain dan kemarin Tiongkok bahkan berinflexing untuk mengatakan saya siap kok jadi negosiator jadi ada perubahan peta politik internasional kemudian yang kedua peta politik nasional di Amerika Serikat sendiri yang ditunjukkan oleh keberanian orang-orang di faksi progresif demokrat yang saya kira Dr. Sofan Albana Terima kasih banyak dan tadi sebelumnya Dr. Kutai Taufikul Hadi dan sebelumnya lagi ada Dr. Andrus Gigin Pak Gidanto jurnalis senior yang sekarang sudah naik mobil sudah menyelesaikan kowesnya dengan baik sejak jam 5 luar biasa terima kasih banyak Pak Gigin Pak Taufik kapan balik Jakarta Insya Allah besok baik saya tunggu kabarnya juga Dr. Sofan dan juga teman-teman yang hadir di ruang percakapan Zoom maupun yang menyimak ke acara ini lewat Youtube dan juga di jaringan radio Smart FM di seluruh Indonesia saya atas nama Populis Center dan juga Demaj Senayan Jakarta serta tim redaksi Perspektif Indonesia yang ada di Smart FM terima kasih mengucapkan terima kasih banyak sampai jumpa lain waktu selamat menikmati